Halo selamat pagi guys Nah hari ini Kandang ICB kedatangan salah satu Breeder yang lumayan jauh Lokasinya Yuk kita Samperin Buat kalian yang penasaran siapa Ikutin video ini sampai akhir Ini dia namanya Mas Toil Gimana mas? Tidurnya nyenyak mas Alhamdulillah Mau kemana si Gendut? Yuk berangkat Loh Siti gak diajak? Gagang menyusui Gagang menyusui Nah Mas Toil ini adalah Salah satu breeder ICB Dari Situ Bondo guys Sekarang Pak Pet pengen tanya-tanya ya Sama gak dengan yang terjadi disini Nah Yang pengen Pak Pet tanyain adalah Yang paling sulit Dalam Breeding musang Apa mas? Menurut mas Toil? Penjodohan Penjodohan? Iya Kenapa mas biasanya kalau penjodohan? Kadang Jodoh Cepatnya Pak Petinan Kadang Tentaran itu Tidak nyodoh itu Selain penjodohan ada lagi? Maksud penjodohan sukses itu kan Menurut tentu jadi Hamil lah Tidak nyodohan sukses itu Uksesnya Hamilnya Nanti lahirannya itu Bisa Apa Sehat itu Anaknya Sampai Iya itu Sampai besar itu Ini besar Kadang Kalau pertama lahiran Ini kan susah itu Iya Belum proven ya Belum pernah kawin Belum pernah melahirkan Itu ya Iya Nah Kan Banyak banget tuh Faktor yang bikin Istilahnya Susah dalam breeding ya Pernah gak kepikiran Frustasi pengen berhenti breeding mas? Sempat pernah Sempat pernah? Tapi ya Tak coba Bismillah aja Bismillah aja Yang penting yakin mas Coba pak Nah Jadi kalian udah denger sendiri Tadi ya Sama Semua hampir dari semua Breeder musang Itu permasalahannya sama guys Jadi Breeding itu gak gampang Yang pertama Seperti yang mas Toil tadi bilang Penjodohan Nah penjodohan itu gak sembarangan ya Gak sembarangan kita campur musang Tiba-tiba udah Dia mau kawin gitu Enggak Kadang dijodohin Mau Tapi gak kawin-kawin Ada yang dijodohin Berantem Ada yang Oh dijodohin Mau kawin Tapi gak amil-amil Nanti amil juga Anaknya belum tentu keluarnya selamat Apalagi buat musang-musang yang baru Pertama melahirkan Nah itu bakalan susah banget guys Kemudian Nanti Udah lahir Selamat Belum tentu juga Bisa sampai gede Karena Ya itu tadi Induknya kadang belum terbiasa nyusuin Jadi Ngerawatnya itu juga Masih belum maksimal Jadi nanti anaknya bisa Mati juga gitu guys Jadi Kalau kalian ada niatan Kalian mau berusaha Intinya hanya Sabar Telaten Dan Yakin Juga yang pastinya Terus berdoa guys Nah Kalau kalian yakin Kalian udah berusaha terus Tapi gak ditambahin dengan doa Nanti itu juga bisa Menyebabkan Reading musang kalian itu Gagal gitu Nah ini Mas Toil Jauh-jauh dari Situ Bondo Oh iya Jangan lupa juga Follow Instagramnya At Toil Apa adanya Di bawah Ya nanti Pak Pet taruh linknya Di deskripsi Kalian tinggal klik aja Mungkin Nanti ketika Musangnya Mas Toil ini nanti Ada yang lahiran Dan mau dilepas adopsi Jadi Biar kalian itu Gak ketinggalan infonya guys Makanya Kalian wajib Follow Instagramnya ya Abis ini Gak tau Mau ngapain lagi Santai-santai dulu lah Ini menikmati Karena Mas Toil Pertama kali ke Malang guys Ternyata Seneng banget disini Insya Allah nanti Kalau Ada kesempatan Ada waktu Kita bakalan Jalan-jalan bareng Di Malang ya Mungkin Malang Batu dan sekitarnya Nanti Insya Allah Kalau ada waktu Kita usahakan Buat jalan-jalan juga Kalau bisa Nanti kita bakalan Bawa musang guys Tuh Dan Nanti Ketika Yang mau tahu Semua tentang musang Tips dan trik Tutorial Vlog musang Dan lain-lain Sekali lagi Jangan lupa buat Subscribe Semoga kalian terhibur Dan semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat Feeding, Grooming, and Bleeding Sub indo by broth3rmax